Intro Pemerintah Kota Bekasi mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No.02 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Kota Cerdes Pemerintah Kota Bekasi Acara dilaksanakan melalui kepanitiaan yang dipimpin oleh Kasut Korps Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertempat di Aula Haji Nonon Suntani, Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1, Kota Bekasi pada hari selasa 22 Februari tahun 2022 Baik, terima kasih hari ini sudah alhamdulillah sudah terlaksana sosialisasi penyelenggaraan Kota Cerdes di Kota Bekasi maksud dan tujuannya adalah sebagai mengujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang cerdas mampu mengelola sumber daya masyarakatnya dengan baik sehingga memberikan informasi kepada masyarakat yang dengan melakukan kegiatan mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya dan memberikan inovasi-inovasi yang solutif bagi permasalahan tantangan Kota Bekasi saat ini tentunya Kota Bekasi tadi sudah disampaikan oleh perenar sumber adalah kota tujuan banyak orang saat ini pasti banyak tantangan nah mungkin konsep Kota Cerdas ini mampu menyelesaikan setiap persoalan dan tantangan yang terjadi mungkin begitu Pak tadi narasumber hari ini alhamdulillah Pak Ketua DPRD Kota Bekasi Bapak Hairomon J. Putro menyampaikan narasumber pertama yang selanjutnya tadi juga narasumber yang kedua adalah dari perangkat daerah pemrakarsa yaitu Dinas Disko Minfo audiens hari ini 50 peserta Pak terdiri dari beberapa perangkat daerah seluruh perangkat daerah ya tentunya dan pihak swasta ada juga ya Pak Eko ya ya kurang lebih seperti itu untuk selanjutnya tindak lanjutnya seperti apa? apakah sosialisasi ini akan terus digulirkan sampai ke perangkat? seperti apa? iya memang baiknya sosialisasi ini tidak selesai hanya sampai disini kan karena kita tahu penyelenggaraan konsep Kota Cerdas ini tentu harus implementasinya di masyarakat percuma kalau kita punya aplikasi bagus konsep bagus namun masyarakatnya tidak siap menghadapi itu jadi pastinya dan ke depan kita akan terus sosiasikan kita sosiasikan supaya Kota Bekasi ini sesuai dengan harapan memiliki masyarakat yang cerdas tentunya itu harapannya pasti kita akan teruskan sosialisasi ini ke masyarakat dan siap bersinergi dengan oh siap pasti siap harus kita harus komitmen tadi sudah disampaikan di acara ini kembali kepada komitmen perangkat daerah kami user dan masyarakat tentunya mampu dan harus mampu harus siap menghadapi perubahan apalagi dengan tren pandemi ini kita gak bisa gak berdampingan dengan teknologi gitu dari emak-emak juga sampai anak-anak juga kan sekarang mau tidak mau kita berdampingan dengan IT gitu ternyata kota cerdas ini bukan hanya IT aja jadi tadi sudah disampaikan kan pak setiap permasalahan memiliki solusi-solusi yang inovatif berkesinambungan itu salah satu menjadi solusi yang cerdas itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat fakta integritas.id kita berada di gedung ahli kota di Aula Haji Nonon Suntani ya dalam rangka sosialisasi perda nah kita ingin tanya-tanya nih dari peserta yang hadir kebetulan ada Bang Habis Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gimana Bang Nafsat ya Alhamdulillah Bang Asyikus mewakili RSUD Cahaya Bang Pasbullah Abdul Majid menurut Abang seperti apa sih sosialisasi yang telah disampaikan tadi Bang jadi prinsipnya kegiatan sosialisasi itu kan bagian dari apa namanya informasi dan apa namanya bagian PPID ya bagaimana produk suatu produk hukum di suatu daerah itu bisa terselesaikan dengan baik masyarakat gitu ya nah dalam hal ini kegiatan yang ada itu kan materi sosialisasi perda tentang perda 2 tahun 2000 tentang kota cerdas ya memang ini jangan sampai hanya bagus pada tingkat produknya saja tapi tidak terimplementasi gitu dengan baik masyarakat tadi juga saya kan mempertanyakan ketika kita membangun smart city itu alangkah baiknya juga membangun smart people ya smart apa warganya lalu smart aparatur ya SDM nya dan baru environment gitu jadi ketika environmentnya itu baik tapi tidak disertai dengan masyarakat yang paham dengan teknologi juga menjadi sia-sia gitu artinya solusi kedepannya diharapkan terintegrasi semua betul masyarakatnya aparaturnya dan lingkungannya gitu ya baik bang terima kasih bang bersama Sekdis Dishub yaitu Bapak Karya Suk Majaya apa kabar Pak? Alhamdulillah baik bang sehat ya sehat bang Pak ini kan sosialisasi tentang peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 penyelenggaraan kota cerdas pemerintah kota Bekasi tentu pasti terkait juga dengan apa dinas perhubungan seperti apa Pak menikapinya Pak? terima kasih Alhamdulillah hari ini kita dapat undangan kehormatan seluruh perangkat daerah hadir dalam rangka mengikuti sosialisasi perda nomor 2 tahun 2020 tentang kota cerdas pemerintah kota Bekasi harapannya setelah kita mengetahui isi perda ini kita dapat mengimplementasikan apa-apa yang sudah dituangkan dalam perda ini dengan harapan kita dapat bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat kota Bekasi jadi ini ilmu ilmu buat kita sehingga kita tahu ke depan kita harus melakukan apa jadi disampaikan materinya jadi kita sebagai peserta hari ini terima kasih kita diundang jadi tahu kalau dari dinas perhubungan sendiri apa yang bisa disampaikan nanti akan kami sampaikan hasil sosialisasi ini kepada Pak Kepala Dinas dan langkah-langkah apa nanti yang akan dilaksanakan oleh pimpinan setelah kita sampaikan ke pimpinan jadi nanti Kepala Dinas kami mengambil langkah-langkah sesuai dengan peran dan fungsinya pada peraturan daerah ini demikian baik terima kasih Pak Seksis sukses